Sinta Eyong sempat kecewa terhadap wasit asal Bahrain ini. Abadikini.com, Jakarta. Nama wasit asal Bahrain Amar Ebrahim Hasan Mahfud jadi sorotan usai memimpin laga Pamungkas yang begitu sengit pada pertandingan Grup B Piala AFF 2020 timnas Indonesia bertemu melawan Malaysia yang berlangsung tadi malam. Mengutip dari Kompas TV pada Senin tanggal 20 Desember 2021, Amar Ebrahim tercatat pernah tiga kali memimpin pertandingan timnas Malaysia. Sedangkan di timnas Indonesia baru sekali. Pertandingan pertama yang dipimpinnya yaitu ketika Malaysia versus Laos dengan skor 4-0 pada Piala AFF. Laga kedua Vietnam versus Malaysia dengan skor 3-0 sebagai asisten wasit keempat. Sementara pertandingan ketiga adalah Indonesia versus Malaysia. Amar Ebrahim juga dua kali menjadi asisten wasit keempat saat klub Malaysia bertanding di Asian Champions League. Pada laga Johor Darultazim versus Pohang Stellars dan Nagoya Grampus versus Johor Darultazim. Diketahui minggu. Tanggal 19 Desember 2021, timnas Indonesia bentrok dengan Malaysia dalam laga Pamungkas Grup B Piala AFF 2022 di Singapura. Seperti yang kita lihat pertandingan tadi malam timnas Indonesia berhasil menggilas Malaysia dengan skor telak 4-1. Pada babak pertama, dua gol Irfan Jaya membawa timnas Indonesia mengungguli Malaysia dengan skor 2-1. Di pertandingan ini, kinerja wasit Amar Ebrahim asal Bahrain disorot. Beberapa keputusannya dinilai menguntungkan timnas Malaysia, terutama saat pemain Malaysia melakukan pelanggaran. Bahkan, pelatih timnas Indonesia Sinta Eyong melakukan protes keras atas keputusan wasit tersebut karena dinilai berat sebelah dalam laga yang begitu sengit itu. Pada hasil akhir pertandingan, pasukan Garuda Muda berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor telak 4-1 sehingga memastikan anak asus Sinta Eyong tersebut melaju ke babak semifinal sebagai juara grup B. Pertandingan babak semifinal yang bakal digelar Rabu, 22 Desember 2021, mendatang pasukan Garuda Muda bakal berhadapan dengan tim Tuan Rumah Singapura. Terima kasih telah menonton!